Halo selamat sore semuanya wanita YHS dimanapun berada senang sekali saya bisa bertemu dan berkenalan dengan semuanya yang ada di Zoom ini meskipun di luar sana keadaannya tidak terlalu terbaik tapi kita tetap disini mau semangat mau belajar mau sama-sama mencari tahu apa yang terbaik untuk buah hati kita mungkin disini ada yang belum menikah atau calon ibu atau calon orang tua enggak apa-apa justru itu luar biasa kita bisa berinvestasi kita bisa belajar sejak dini jadi nanti pada waktunya nanti sudah siap dan punya bekal yang luar biasa Oke sebelumnya mungkin saya mau berdoa dulu kita sama-sama bersatu hati Tuhan Yesus terima kasih buat waktu yang Tuhan sediakan untuk kami semua Tuhan bicara lah kepada kami semua biar roh kudusmu saja yang menguasai hati perasaan pikiran ucapan perkataan perbuatan tingkah laku hambamu ini ya Bapak tingkah laku kami semuanya Bapak biar apa yang kami pelajari hari ini biar roh kudusmu saja yang memimpi menyatai dan menyempurnakannya terima kasih Bapak semua karena anugerahmu segala puji hormat syukur hanya kami kembalikan bagi engkau Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup haleluya amin semangat untuk belajar oke sama-sama ya saya juga masih belajar jadi kita sama-sama belajar hari ini oke saya akan coba share screen Oke ya kita sambil tunggu share screennya ini dia mendidik anak di era milenial sebenarnya kalau mendengar kata milenial apa yang ada di benak eh saudara-saudara semua yang ada di sini ya mungkin bisa dijawab dalam hati dulu oke kenapa eh kita perlu tahu nih ini pengantarnya pengantarnya nah tapi sebelum itu saya mau kenalan dulu mungkin ada yang belum kenal siapa sih itu gitu in a yang udah kenal ya nggak papa yang belum kenal kenalkan nama saya Wahyuni Kristiani Martono biasa dipanggil Uni atau mom2oke eh saya ikut cukup aktif di organisasi ya di himsi kalau psikolog itu ada impunan beberapa impunan ataupun asosiasi yang besarnya kayak dokter karena ada iji kodi psikologi itu namun himsi impunan psikologi Indonesia saya kepala divisi pengembangan kompetensinya terus saya saya juga dipercaya untuk menjadi ketua yayasan kehanjak Sintaharati ketua Apsi asosiasi psikolo sekolah Indonesia wilayah Kalimantan Tengah saya juga anggota API asosiasi psikologi pendidikan Indonesia Apsi dan APK asosiasi psikologi Kristiani saya juga anggota asosiasi dosen PG PAUD dan anggota JPAP jaringan peduli anak bangsa wilayah Kalteng bidang programnya sekolahan ramah anak latar belakang pendidikan saya S1 psikologi Universitas Kristian Maranata S2 nya magister profesi psikologi pendidikan Universitas Indonesia saya juga diploma Montessori Sunscience Teachers Training aktivitas saya saat ini saya ibu dari tiga anak laki-laki yang pertama 14 tahun yang lalu sudah meninggal Keen terus hanya karena anugerah Tuhan Tuhan karuniakan Kensi 9 tahun sekarang dan Keita 5 tahun 7 bulan aktivitas saya saya working mom selain jadi mommy dari mom 2K saya juga dosen PG PAUD FKIP Universitas Palangkaraya saya juga founder Uni Psikologi Consultant dan co-founder sekolah alternatif di Palangkaraya namanya home school Palangkaraya saya aktif dalam penelitian dan pengabdian peminatannya di bidang pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini terus psikologi parenting experiential learning Montessori dan karakter saya juga saat ini masih aktif sebagai tim gugus tugas COVID-19 wilayah timur jadi ini langsung dibawa staff kepresidenan jadi nasional ini mulai sejak pandemi berlangsungnya di Indonesia ini kontak saya bisa di kontak di kontak berikut ini oke kita masuk ke materi apa sih milenial itu mungkin kita pernah dengar apa ya milenial itu mungkin kalau kita tanya saya sempat tanya misalkan apa sih yang terintas milenial pasti orang mikir gadget terus terus digital teknologi terus kids jaman now gaul dan sebagainya tapi sebenarnya apa ya milenial itu saya coba rangkum mungkin nanti ada yang sudah sharing dari berbagai sumber nanti ada yang bilang katanya era milenial atau generasi milenial itu yang lahir 1980 atau 1981 atau 1982 sampai 1995, 1994, 1996 dan sampai 2000an oke whatever gausah bingung karena lain teori lain tokoh lain juga pendapatnya tapi ini saya ngelangkum dari KBBI aja milenial adalah orang yang lahir pada tahun 90an dan 2000an generasi ini memiliki kehidupan yang sangat terkait dengan teknologi terutama internet arti lainnya dari milenial adalah kids jaman now anak bunda jaman sekarang berarti kalau sekarang tahun 2021 yang generasi milenial ini ini adalah usia 21 sampai 41 tahun dan saya berasumsi ini asumsi saja maaf kalau salah rata-rata wanita YHS mungkin kebanyakan ini rancenya adalah era milenial usia milenial ini 21 sampai 41 tahun termasuk saya saya generasi Y atau milenial oke nah di Indonesia ini kita sudah memasuki bonus demografi dimana dominan generasinya adalah generasi milenial atau Y dan generasi Z mungkin makin ke sini sekarang sudah bergeser generasi Z yang mungkin lebih banyak daripada generasi milenial apa yang dimaksud bonus demografi itu adalah usia produktif dan kita adalah usia-usia produktif maksudnya kita yang milenial ini oke supaya lebih jelas ini untuk pengantar nih karena banyak istilah ada generasi X baby boomers generasi Y generasi Z dan sebagainya kita lihat saja ya oke saya coba share semoga terlihat ya mengenal karakter lima generasi baby boomers X Y Z dan Alpha number one baby boomers 1946 sampai 1960 lahir dan tumbuh di zaman yang belum modern dan minim lapangan pekerjaan saat itu membuat masa muda generasi baby boomers memiliki sifat kompetitif generasi ini berorientasi pada pencapaian berdedikasi dan berfokus pada karir mereka pun sampai disebut generasi gila kerja tidak suka dikritik tetapi suka mengkritik generasi muda karena kurangnya etika kerja dan komitmen terhadap tempat kerja meski begitu dibalik sifat mereka yang suka bekerja keras mereka punya tujuan penting yakni membahagiakan keluarganya terutama anak-anak para baby boomers punya karakter setia kepada keluarga dan rela bekerja keras asalkan keturunannya bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya tak heran mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mandiri dan optimis dengan pencapaian yang telah mereka lakukan number two generasi X 1961 sampai 1980 the large key kids atau anak yang sering merasa sendirian akibat ditinggal orang tuanya bekerja merupakan istilah yang kerap diberikan untuk para generasi X maklum generasi yang lahir pada pertengahan tahun 60-an hingga awal 80-an ini dibesarkan oleh orang tua baby boomers yang gila kerja kondisi tersebut membuat generasi X menjadi lebih mandiri dan mulai mencari alternatif selain pekerjaan formal yang menghabiskan banyak waktu melihat kedua orang tuanya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di luar rumah membuat para generasi X mulai berpikir untuk berwirausaha atau bekerja di rumah number three generasi Y 1981 sampai 1994 umumnya generasi Y atau milenial menyukai hidup seimbang mereka pekerja keras tapi tetap mementingkan me time generasi Y dikenal dapat diandalkan dalam hal kedisiplinan dan soal pemanfaatan teknologi atau tech savvy dengan kelebihan yang dimilikinya tersebut generasi Y punya kepercayaan diri yang baik dan tetap menjunjung tinggi kritik dan saran dari orang lain keseimbangan gaya hidup dan pekerjaan generasi Y membuat mereka cenderung mencari pekerjaan yang dapat menunjang gaya hidupnya dan tetap bisa melakukan hobi yang mereka suka generasi yang lebih dikenal sebagai milenial ini punya passion yang besar dan sangat kreatif untuk membuat passion mereka menjadi sumber penghidupan mereka suka bekerja suka berpetualang dan penuh gairah untuk melakukan hobi yang menjadi bagian penting dan pertumbuhan juga perkembangan pribadi generasi ini number four generasi Z 1995 sampai 2010 generasi ini merupakan peralihan dari generasi Y dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang di generasi ini membuat mereka sangat bergantung pada teknologi gadget dan aktivitas di media sosial bahkan mereka lebih memprioritaskan popularitas jumlah followers dan like dalam hal konsumsi media sosial generasi milenial menghabiskan rata-rata 6 sampai 7 jam per minggu di media sosial sedangkan 44% dari generasi Z memeriksa media sosial mereka setidaknya setiap sejam ketergantungan teknologi khususnya sosial media membuat mereka suka dengan hasil instan dan cepat cenderung keras kepala dan selalu terburu-buru meski begitu generasi ini suka dengan tantangan baru namun haus akan pujian aktivitas sosial dan bergaul menjadi favorit mereka sehingga mereka rela mengeluarkan banyak uang untuk bersenang-senang number five generasi alfa 2011 sampai sekarang lahir di zaman dengan teknologi yang berkembang pesat sejak dini mereka sudah familiar dengan gadget seperti smartphone atau laptop anak-anak alfa akan tumbuh dengan gadget di tangan sampai-sampai tidak pernah bisa hidup tanpa smartphone situasi ketergantungan teknologi pada generasi alfa membuat generasi ini menjadi paling transformatif dibandingkan generasi-generasi sebelumnya namun dibalik kelebihan anak generasi alfa mereka sangat membutuhkan peran dan kasih sayang orang tua butuh strategi khusus untuk mendidih anak yang terlahir pada generasi ini agar mereka tumbuh menjadi anak yang mahir dengan teknologi tapi tetap menghargai nilai-nilai kekeluargaan oke itu tadi rangkuman mengenai generasi per generasi ya jadi kita tahu disini mungkin ada yang baby boomers mungkin ada yang generasi X mungkin ada yang generasi Y milenial dan anak-anak kita mungkin saat ini kebanyakan ya ini asumsi lagi nih semoga benar ya kebanyakan perkiraan saya berada pada generasi Z dan generasi alfa mungkin banyaknya sih banyak yang alfa ya anak saya keduanya masuk generasi alfa nah oke nah oke kita udah lihat tadi gambarannya mengenai generasi baby boomers X, Y, Z dan alfa apapun generasi itu sekarang kita menghadapi suatu fakta kita memasuki era new normal meskipun di luar ada istilah era digital era revolusi industri 4.0 5.0 dan sebagainya tapi di depan mata kita sekarang kita menghadapi era new normal dan sekarang kita berlanjak untuk fokus ke era new normal kita lihat apa sih era new normal itu jadi menurut Wiku prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup pola hidup yang seperti apa karena kita sekarang mempunyai satu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal namun udah ada nih protokol kesehatan udah mencegah terjadinya penularan COVID-19 karena ini adalah apa ya ini pandemi sedunia ya gak cuma di Indonesia aja jadi kayak Singapur dia sudah mulai ada ya videonya ya nanti bisa cari di Youtube aja lah sendiri dia sudah mulai menerapkan new normal akan menerapkan gitu jadi sudah mulai disosialisasikan di Indonesia kemarin sempat sudah mau dibuka ya bulan Juli ini untuk sekolah on-site atau tetap buka namun di luar dugaan ternyata pandeminya gak lebih baik nih belum lebih baik jadi mungkin masih kemungkinan besar kita masih online ya karena red zone dimana-mana gitu PPKM dimana-mana ya tapi tetap kita harus siap karena life must go on gitu jadi new normal siap gak siap kita akan menghadapi ini jadi mulai dibiasakan nih dibiasakan satu kebiasaan atau adaptasi habit kebiasaan baru misalnya pakai masker itu kayak udah satu kebiasaan udah kayak wajib udah otomatis wajib pakai masker jaga jarak cuci tangan hand sanitizer gaya hidup sehat olahraga rutin gak sentuhan udah mulai pakai e-money langsung mandi kaos tiba dari rumah dan sebagainya yang gunanya semuanya 5M progress 5M yang semuanya gunanya untuk saling menjaga respect respect sama diri kita respect sama orang di sekitar kita respect dengan lingkungan itulah new normal lifestyle nah meskipun di luar pandemi meskipun kita memasuki era new normal namun tantangan tetap ada dan harus dihadapi kita sekarang ada di abad 21 yang gak ada pandemi aja udah ada tuh tuntutannya yang diminta di dunia ini gitu misalnya di dunia kerja kayak apa aja 21st century skills ini ada foundational literasi kompetensi karakter kualitis ini ada 16 ya disini ya literasi numerasi scientific literasi ICT literasi financial literasi cultural terus ada critical thinking ini yang terkena foresee ya critical thinking problem solving creativity atau kreativitas communication komunikasi collaboration atau kolaborasi terus ada kualitas karakternya apa yang diperlukan curiosity rasa ingin tahu inisiatif persistent grit adaptasi bagaimana beradaptasi readership bagaimana mempunyai jiwa kepemimpinan social and cultural awareness kemana ada kepedulian sosial dan budaya di Indonesia sendiri sudah ada rancangannya ini Pak Jokowi dan timnya sudah merancang membangun generasi emas 2045 yang dibekali dengan keterampilan abad 21 nah ini sudah disesuaikan dengan local wisdomnya Indonesia jadi ada kualitas karakternya religius nasionalis mandiri integritas gotong royong toleransi tanggung jawab kreatif peduli lingkungan literasi dasarnya juga bagaimana siswa menerapkan kekampilan dasar sehari-hari seperti literasi baca tulis berhitung sains teknologi informasi dan komunikasi literasi finansial budaya dan keluarga negaraan terus bagaimana kompetensi dalam berpikir kritis kreatifitas komunikasi dan kolaborasi nah di tahun 2025 ini ada perkiraan top 10 skill of 2025 ini menurut World Economic Forum jadi ada ini ada analytical thinking innovation active learning belajar aktif problem solving critical thinking analysis creativity kreativitas leadership terus bagaimana social influence terus penggunaan teknologi monitoring dan kontrol desain teknologi dan programming resilience stress tolerance flexibility reasoning problem solving and ideation ini dibagi ada di type of skill kalau yang ini yang biru itu problem solving terus ada self-management terus yang hijau self-management bagaimana memanage diri kita sendiri yang hijau muda ya itu working with people bagaimana berinteraksi dengan orang lain terus sisanya itu bagaimana penggunaan teknologi pengembangan dan penggunaan teknologi itu skill 4 skill ini intinya 4 skill ini bagaimana mempecahkan masalah bagaimana memanage diri bagaimana bisa dealing with people working with people collaboration operation terus bagaimana bisa mengembangkan dan menggunakan teknologi itu skill yang diperlukan di masa depan untuk anak-anak kita nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana di era new normal ini tapi kita masih tetap dapat mendidik dan menyiapkan anak kita menghadapi tuntutan dunia yang semakin menantang gimana tidak menantang udahnya kita punya tantangan yang tadi 21st century skill yang harus dikuasai anak-anak kita plus ada pandemi luar biasa kan tapi jangan khawatir kenapa kita tidak perlu khawatir khawatir wajar tapi kenapa kita tidak perlu khawatir kita masuk ke mendidik anak sebelum kita masuk yang pertama mendidik anak itu seperti apa satu hukum yang utama hukum bukan hukum maksudnya yang pertama yang harus dilakukan adalah kenali diri diri kita sebagai orang tua sebelum kita mau ngurusin anak kita kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri sebagai orang tua atau calon orang tua kenali diri kita kita harus tahu dulu siapa kita siapa yuk status kita dalam Kristus kita tuh anak ini ada di Galatia 3 ayat 26 anak Tuhan kita anak Tuhan ciptaan baru bertumbuhlah sebagai manusia baru sebab di dalam Kristus kita mengenakan manusia baru yaitu siapa Kristus ini ada di Galatia 3 ayat 27 so maka dalam mendidik anak pun kita harus tahu fondasi dasarnya nanti kita mau ngomong panjang lebar tinggi dalam tapi fondasi dasarnya fokus kita adalah Kristus dimasukkan dulu dalam hati kita masing-masing dan kita perlu ingat in Christ under grace jadi kita ini hidup dalam Kristus dan dibawa anugerah dalam anugerah dan anugerah itu mendidik ini ada di Titus 2 ayat 11 sampai 12 ini bisa dibaca sendiri atau saya coba bacain ya Titus yang masing-masing bisa buka Titus 2 ayat 11 sampai 12 sebab anugerah Elohim yang menyelamatkan semua orang sudah nyata anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi hidup bijaksana adil dan saleh pada masa sekarang ini sekarang ini jadi ini masih sangat relevan firman Tuhan ya dan amin kita gak perlu khawatir di luar sana tantangannya luar biasa dan double challenge lagi tantangannya karena kita masukin era new normal tapi Tuhan udah kasih fondasi yang kuat buat kita disini ingat status kita anak kita bertumbuh kita manusia baru kita punya Kristus fokus kita Kristus anugerah itu mendidik jadi nanti kita belajar kalau kita berpegang pada hal ini kita mau gimana-gimanapun se-up-downnya perjalanan kita dalam parenting kita ingat ini sebagai dasarnya oke kita lanjut sekarang setelah kita tahu status kita kita juga perlu nih ini secara psikologisnya kita perlu tahu karakter kita seperti apa mungkin ada orang tua yang kadang kenapa ya aku gampang banget panik misalkan orang tua bisa dapat stimulusnya sama misalnya gini anak diam-diam nonton porno dia ngeliat ini ngeliat film kan di Youtube itu kadang suka pop up ya gambar-gambar pornografi gitu nonton porno ada tiga orang tua misalnya nih satu dia berasa hah koko atau dede abang kok kamu nonton gini sih langsung marah stimulusnya sama ya si anak buka porno gak sengaja mungkin ya buka video porno yang kedua orang tua kedua dalam hati kaget shock tapi dia saking shocknya dia diem aja diem aja dia shock dia dan tidak bisa berkata-kata terus mungkin ada tipe orang tua yang tarik nafas calm down terus bilang koko abang dede tadi nonton apa terus lihat oh kakadikan koko gak sengaja abang gak sengaja ini tiba-tiba muncul ma ini gimana dong bunda abang gak sengaja misalkan oh yaudah gak apa-apa terus diajak diskusi itu satu stimulus tapi bisa responnya berbagai macam kenapa bisa begitu karakter orang tuanya beda-beda setiap manusia unik dan karakter setiap orang tua juga beda dalam menghadapi anak-anak makanya kita perlu mengenali karakter kalau disini masih ada yang bingung aku tuh tipe kayak gimana karakter gimana nanti ingetin saya di akhir sesi ini saya kasih link ada link dia online tes kepribadian online itu bukan harga mati tapi cuma buat parameter perkiraan aja bagi yang belum kenal dirinya seperti apa gitu ya oke next karakter kita dede ngomong karakter 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 itu apa sih karakter itu ini ada tiga kata kuncinya karakter itu didefinisikan sebagai kehidupan dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar berhubungan dengan diri seseorang dan orang lain itu menurut Aristoteles menurut Dewantara di Hajar Dewantara itu mesin penggerak bagaimana individu bertindak bersikap berucap dan berespon terhadap stimulus dan menurut Dewantara juga watak nilai diri budi pekerti dan moral yang tercermin dalam perilaku jadi intinya dari tiga definisi ini karakter itu menjadi karakter ketika sudah ada tindakan atau perilaku ya jadi ya kayak tadi bagaimana ada stimulus si anak tadi terus bagaimana orang tua berespon nah responnya itu tindakan dalam bentuk tindakan atau ucapan sikap itulah sudah menunjukkan karakter menunjukkan karakter kita oke ketika kita sudah mengenali diri anak diri kita sendiri baru kita beranjak untuk mengenali diri anak kita nah ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita mungkin di sini ada yang dapat anaknya itu benar-benar susah saya tim ini saya dapat anak juga anugerah luar biasa nah kalaupun yang dapat anak gamang tetap itu juga anugerah jadi kita sepakat ya sama-sama anak adalah anugerah dari Tuhan Yesus kita sepakati juga setiap anak unik dengan potensi minat dan bakatnya masing-masing so jangan pernah banding-bandingin anak ya ini yang perlu disimpan di sanubari kita hati di sanubari kita setiap anak unik bahkan anak kembar sekalipun itu unik jadi jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain atau adik dengan kakak dan sebagainya jangan kita aja gak suka kan dibanding-bandingin sama anak juga gak suka nah kita harus kenal karakter anak kita seperti apa nah ini bisa membantu kita balik lagi ke awal pengantar kita anak kita berada pada generasi apa dan kebanyakan asumsi saya tadi semoga gak salah itu banyakkan anak kita ini lahir di era digital nah ini kita juga harus mengerti anak lahir di era digital itu seperti apa sih nah ini ya saya mengasumsi tadi kebanyakan anak-anak kita di sini adalah generasi Z dan Alpha nah karakteristik generasi Z ini hanya bayangan parameter atau indikator tapi bukan harga mati jadi mungkin aja nanti saudara-saudara menemukan tidak tepat ya gak apa-apa ini hanya gambaran aja ya ini hasil survei teori jadi kalau fakta tentang generasi Z ini biasanya membuatnya multitasking dia bisa pakai lima media tuh dalam satu waktu bersamaan perangkat teknologi favorit smartphone dia mencapai 15,4 jam per minggu durasi 13,2 jam per minggu gemar bersosialisasi dia penting banget tuh eh followerku udah berapa loh eh viewers aku berapa loh nah ini lumayan nih generasi Z dia senang gitu dia juga ada resiko obesitas katanya di sini mungkin karena main games ya dia jarang gerak nah generasi Alfa yang lahir di 2010 ke atas ya sampai sekarang itu masuk generasi Alfa katanya generasi Alfa ini paling terdidik karena kesempatan sekolah yang lebih banyak di era sekarang apalagi sekarang di era pandemi era new normal sekarang mau belajar apa aja tinggal klik tinggal browsing mau belajar apa aja tuh ada sekarang bahkan di awal-awal saya malah sempat mendapat soal homeschooling banyak orang tua yang pengen cabut anaknya dari sekolah terus mereka pada konsultasi gimana-gimana karena merasa rugi bayar sekolah dan sebagainya dan sekarang banyak banget sekolah lain dan sebagainya itu di awal-awal saya banyak banget menghadapi kalau sekarang sudah mulai kayaknya udah mulai berdamai di awal tuh hampir tiap hari saya menghadapi melayani konsultasi via DM JAPRI maupun telepon perihal pendidikan ini gitu oke kita next lanjut ini menurut James Stenson anak-anak pengembangan karakter melalui apa yang mereka lihat apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lakukan berulang kali jadi kita tahu ya sampai di sini anak-anak itu benar-benar melihat apa yang kita lakukan oke ketiga atur waktu kita harus punya skala prioritas terutama working parents ini self-lock juga nih buat saya sebagai working mom jadi dan perlu diingat juga pengasuhan itu bukan melulu urusan ibu atau mama jadi di sini kalau ada kebetulan ada bapak-bapak yang mengikuti webinar ini mungkin setelah ini bisa mindsetnya berubah nih jadi pengasuhan itu bukan melulu urusan ibu loh sekarang ibu-ibu juga banyak yang bekerja kan jadi bareng-bareng kita gak usah perang yang penting kita sekarang kolaborasi ayah dan ibu dalam mengasuh anak luangkan waktu untuk anak ini sangat penting sesibuk apapun segila apapun kerjaan kita kita perlu hadir untuk anak kita bonding time attachment atau waktu kelekatan kita dengan anak ini investasi yang luar biasa mau ilmu parenting sehebat apapun mau teori parenting hebat apapun tapi kalau tidak ada kehadiran percuma kita harus punya waktu jadi gini kalau saya selalu bilang gini karena saya juga working mom jadi saya gak cuma ngomong tapi sudah saya praktekan juga kita punya waktu misalkan kerja dalam 24 jam kita cuma punya waktu kasih waktu 30 menit atau 10 menit bahkan yang super super duper sibuk misalkan cuma punya waktu 15 menit oke it's okay but everyday please papa mama luangkar waktu buat anak ketika lagi bonding time attachment itu benar-benar mindful mindful maksudnya berhadir buat anak kita mau apa mau baca bareng mau doa bareng devotion bareng family altar atau mau ngobrol apapun itu yang penting disitu waktunya dimanfaatkan benar-benar kenali dan observasi anak ketika kita punya bonding time punya quality time kita bisa lebih bisa untuk melakukan ini kalau gak punya waktu untuk anak gak mungkin bisa jadi sekarang disini kalau yang masih bingung berarti kurang waktu observasi dan bersama hadir bersama anak ini bisa buat self ini ya self talk juga bisa kita untuk introspeksi juga buat diri kita jadi kita observasi keseharian anak kita ngapain aja apakah sudah sesuai dengan tahap perkembangannya atau tugas perkembangannya untuk paut bisa di browsing kalau yang gak ngerti apa sih anakku harus segini bisa apa bisa browsing di permain 137 itu download aja atau juga ada milestone usia segini itu ditinggal banyak banget di internet di browsing terus kita juga perlu kenali potensi minat dan bakatnya anak terus karakternya dalam menghadapi tantangan seperti apa gampang putus asa gampang menyerah atau bagaimana terus kita juga mulai merencang strategi pengamalan potensi minat bakat anak kita seperti apa ini bisa jadi satu diskusi materi saya siku tersendiri tapi saya ingin sharingkan ini gak tahu kenapa saya pengen sharing supaya disini kita tahu ketika kita mau kenali observasi anak itu apa saja yang perlu kita observasi ini juga saya kasih gambarannya semoga berguna jadi ini ada fase perkembangan bakat anak jadi 0-7 tahun fase eksplorasi kebayang kalau bapak ibu atau saudara-saudara gak tahu fase ini akan lewat begitu saja golden age ini sedangkan 0-7 tahun ada fase eksplorasi makanya pendidikan anak usia dini kalau di luar negeri itu mahalnya luar biasa karena investasi 80% perkembangan otak anak itu ketika usia paut dan bahkan 50% itu 2-3 tahun pertama toddler jadi neuron-negeron di otak ini syarat-syarat otak itu tersambung terhubungnya itu secara dasyat luar biasa ketika usia golden age ini usia paut jadi betapa pentingnya investasi kita abis-abisan kalau mau di dunia ini di fase eksplorasi ini nanti kalau udah masuk ke primary kita udah masuk fase mendalam nah ini ini sebenarnya berkelanjutan fase namanya juga fase berkesinambungan jadi gimana kalau mau mendalam kalau eksplorernya juga nggak ada nanti di di atas 13 tahun fase arah karir anak udah mulai bisa menampilkan hasil kerjanya udah tahu tuh arah karirnya seperti apa orientasi masa depannya nah ini nggak akan mungkin terjadi kalau nggak punya nggak melewati fase-fase sebelumnya mungkin bisa aja tapi jadi kurang mantap kurang mantap nanti fase berkali di atas 18 tahun gitu ini saya selipin juga ini bisa jadi materi sendiri lagi sebenarnya tapi saya pengen habis-habis saya pengen memberikan mau sharing ini biar jadi pengetahuan buat semua wanita IHS yang mengikuti webinar ini dan ingat tadi di awal saya bilang jangan pernah banding-bandingin anak-anak karena anak itu anugerah Tuhan dan pasti Tuhan sudah menganugerahkan dengan talentannya masing-masing jadi ada anak bodoh nggak ada Tuhan nggak pernah salah menciptakan anak buat kita sekalipun anak special need atau berkebutuhan khusus dia pasti punya kelebihan karena Tuhan pasti sayang sama ciptaan yang nggak beda-bedain pasti kita tinggal tugas kita orang tua atau pendidik adalah menggali menemukan berkolaborasi dengan orang tua berkolaborasi dengan sekolah untuk menemukan minat bakat potensi anak ini ada contoh-contoh kecerdasan majemuk ada verbal berbahasa logika matematika visual spasial ada yang gerak ada yang suka musik interpersonal bagaimana dia bisa mengolah perasaannya interpersonal bagaimana dia bisa berinteraksi dengan orang lain naturalis yang terkait dengan alam existensia spiritual yang merohani itu juga bisa kita kenali gimana caranya hadirlah buat anak siapkan waktu untuk observasi dan ngobrol sama anak kita setelah itu kita memasuki prepare environment kalau kita sudah kenali diri kita kenali anak kita kita sudah observasi kita harus siapin lingkungannya nah ini gimana lingkungannya seperti apa gimana kita menyiapkan lingkungan kita harus diskusi dulu suami istri jangan sampai gini ini contoh suaminya pengen anak ini misalkan pendidikan di Indonesia ada tiga kan pendidikan formal yang kita tahu konvensional sekolah biasa sekolah setelah negeri ada pendidikan non formal non formal ini PKBM contohnya ada kursus-kursus tapi disini yang paling besar itu ujiannya PKBM karena bisa menyelenggarakan ujian kestaraan paket A paket B paket C dan semuanya legal dan ketiga itu pendidikan informal homeschooling jadi ini orang tua yang jadi peran utamanya yang merancang pendidikannya nah tiga-tiganya ini diakui di Indonesia tapi kalau homeschooling ini kalau mau legal mau ikut ujian itu harus menginduk atau dibawah payungnya PKBM gitu jadi ini diskusi dulu suami istri misalnya suami ah gak penting jaman sekarang ijasa yang penting anak skillnya apa ah gak bisa dia harus tetap ini itu harus sepakat jadi suami istri itu harus sepakat dalam menentukan visi-visi pendidikan anak ke depannya seperti apa dan harus banyak baca harus banyak dengar banyak akdet apa sih yang dibutuhkan tantangan di masa depan gitu karena eranya udah beda sama era jaman kita dulu ya itu penting ini jadi harus tahu kita harus bisa baca situasi kita harus bisa baca kita harus punya strategi dalam mendidik anak kita preparation prepare environment kalau anaknya udah bisa diajak diskusi libatin anak dalam rencana pendidikan dan pengembangan anak itu sendiri loh dia yang jadi fokus utamanya child center dia jadi bukan maunya kita tapi anak kita maunya apa dan yang utama ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita siapkan lingkungan yang aman menyenangkan untuk anak bertumbuh dalam roh dan kebenaran kristus dengan sukacita oke ini yang penting dan setelah itu enjoy the process journey of respectful parenting jadi kita harus menikmati nih bagaimana kita parenting atau mendidik anak kita up and down itu biasa kalau lagi yang tadi seperti saya bilang di awal ingat status kita anak Tuhan kita in Christ under grace kita punya Christ spirit kita punya roh Tuhannya luar biasa dalam kita jadi sedang apapun kita mungkin kita lagi merasa jadi orang tua itu gak mudah jadi orang tua itu lifelong learner pembelajaran sepanjang hayat tapi kita ingat kalau kita sadar kita ini in Christ under grace kita tahu pasti Tuhan mampukan kita pasti Holy Spirit roh kudus akan memimpin kita anugerah itu akan mendidik kita sebagai orang tua yang terus diperbahari-hari lepas hari semakin sempurna oke terus kita juga ingat bangun kebiasaan atau habit yang akan menjadi precious moment atau sweet memories bahkan legacy misalnya apa kita bangun family atar kita bangun mesbah doa kita bangun kebiasaan kita morning devotion bareng misalnya mungkin anak-anak kita masih tidur tapi dia tahu kenapa ya mami itu tiap pagi bangun morning devotion sampai apa mami hari ini ada zoom morning devotion itu sudah jadi kita sudah sedang meninggalkan legasi buat anak kita terakhir everything will beautiful in his time percaya dalam proses itu kita punya iman kalau segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan oke next summary jadi saya mencoba merangkup tips mendidik anak di era new normal dalam mempersiapkan anak menghadapi abad 21 pertama ingat status kita anak kita hidup dalam anugerah Kristus dalam mendidik anak kita fokus Kristus setiap anak unik dengan talentanya masing-masing ya tadi ya multiple intelligence jadi tidak ada anak yang bodoh orang tua itu menjadi role model dan disini juga ada respectful parenting mungkin di luar sana banyak ilmu parenting tapi silahkan dipilih mana yang sesuai dengan keluarga tapi kalau disini saya mau sharing mengenai respectful parenting jadi pola pengasuhan yang menghargai saling menghargai respect jadi disini juga nanti ada positive discipline disini maksudnya apa positive discipline itu memberikan anak kesempatan dan pilihan jadi kalau di Montessori ada istilah follow the child freedom within limits jadi tetap kita ikuti maunya anak tapi tetap ada batasannya respect menghargai ajarkan anak untuk menghargai dimulai dari kita menghargai mereka dan berkolaborasi dengan anak ini ada empat hal misalkan ini izinkan anak memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan contoh misalkan anak itu karena kita mau main apa misalnya dia mau kita maunya sebenarnya anak kita main ulet tangga misalnya tapi anak kita memilih main roblox main gadget misalnya dalam hati sebenarnya kita gak serahkan kita kan gak pengen anak kita gadget terus tapi gak apa-apa kalau kita ini saya dari kacamata frame respectful parenting dan positif disiplin kita bisa ijinin aja dulu jangan beri keputusannya respect hargai oke mau main roblox silahkan hargai kita temenin dumping kita respect keputusan anak jangan coba mengubah keputusan anak atau interupsi jadi gini patokannya selama tidak melanggar norma kesopanan misalkan kalau anak kita mau nonton video pornografi atau yang agresivitas itu kan memang udah gak sopan misalkan atau anak kita mau main hujan di tengah jalan itu kan membahayakan keselamatan dirinya ya kita berhak untuk melarang jangan juga follow the chat di anak kita mau main pisau follow the chat gak apa-apa ya enggak itu berbahaya itu tidak boleh jadi disini adalah follow the chat freedom within limits jadi tetap ada batasan batasannya apa normal kesopanan tadi terus keselamatan keselamatan diri keselamatan anak lingkungan ya itu juga menjadi limits buat anak kita dan kalau misalkan anak kita tadi main roblox dan dia mungkin ada waktunya lama gitu kita kan gak mau intruksi nanti setelah itu selesai baru kita diskusikan kita diskusikan anak kita karena setiap keputusan pasti ada konsekuensi ada konsekuensi dari setiap keputusan baru kita diskusi abang tadi main apa sih seru banget main roblox sakit gak matanya enggak seru misalkan kalau tapi tadi jadi mandinya jadi jam berapa tadi mandinya kasih kamai mandinya telat terus mandinya jadi kesorehan udah mau makan malam itu gimana tuh ya aku jadi telat makan malamnya aku lapar oh iya berarti lain kali kalau main gimana tuh supaya gak lapar ya aku harus tahu nanti aku timer aja dia mami nanti abang timer ya kalau waktunya main cuma mau main 30 menit oke ya misalkan seperti itu itu respect to parenting dan ingat semuanya love kita harus punya kasih ini karena fokus kita di awal adalah kristus kristus sendiri adalah kasih kasih itu adalah kristus jadi dalam mendidik anak dalam parenting kita jangan lupa kita harus punya kasih kristus jadi sedablek dablek ini bahasanya dablek apa ya maksudnya mungkin ada satu waktu anak kita tuh mungkin menguji iman kita bahkan mengganggu imun kita karena sangat luar biasa tapi kita harus ingat ini kalau kita punya fondasi yang kuat kita ingat kita in Christ love is Christ cinta itu kasih itu adalah kristus itu adalah kasih kita akan lebih bisa berdamai ini juga kalau anak yang sudah lebih besar yang biasa udah main medsos ini juga bisa diingetin sebelum dia post macam-macam karena ini udah ada juga kasus-kasus anak yang bisa posting yang gak perlu diposting think apakah itu sebelum posting tuh ajarkan anak apa ini benar kita gak anak supaya tidak menyebarkan hoax apakah itu heartful apakah itu menyakiti orang misalkan dia mau melabrak membuli orang apakah itu ilegal apakah itu penting untuk di-sharing apakah itu baik untuk di-sharing itu juga diingetin juga apalagi anak-anak ABG untuk menjaga privasi jaga keamanan akun jangan alamat rumah nomor tepon nomor rekening dan sebagainya di-share menghindari hoax menyebarkan hal yang positif main TikTok misalkan sharing ayat atau bikin video-video singkat yang motivasi itu kan bisa juga gunakan seperlunya aja itu yang mungkin bisa diingatkan di era digital ini oke ini ada rekomendasi untuk film ini bisa dilihat sendiri nanti saya kasih linknya juga dan terakhir saya mau menutup dengan ini dalam mendidik anak jadi orang tua tidak mudah tidak akan pernah mudah pasti ada up and down tapi kalau di dalam kristus in krist kita punya love love seangin dan ini kalau setiga dan empapelas ini luar biasa saya pas susu materi terus ketemu ini saya jadi terharu sendiri kadang kita lupa kadang kita lupa bersyukur kita punya anak itu udah luar biasa jadi kalau anak lagi ngeselin kita ingat-ingat ini kita juga gak perfect kita juga gak sempurna tapi kita punya Tuhan Yesus kita punya anugerah anugerah itu mendidik kita hidup dalam anugerah dan disini saya coba bacain ini saya dari Amplify Bible jadi ada explanation-nya ada tambahan penjelasannya and above all this di atas semuanya put on love kasih and enfold yourself with the bond of perfectness disini perfectness dijelasin lagi apa sih perfectness ini which binds everything together completely in ideal harmony that's it love kasih itu menguat dan mengikat kita membawa kita kepada kesempurnaan jadi anak Tuhan itu pasti sukses anak Tuhan itu pasti diberkati anak Tuhan itu pasti berhasil kenapa karena Tuhan sendiri yang menyempurnakan karena kasih itu adalah Tuhan yang menyempurnakan jadi bersyukur yang sudah mempunyai anak menjadi orang tua itu anugerah menjadi orang tua itu anugerah dan mendidik itu adalah proses sepanjang masa sepanjang hayat kita jadi orang tua jangan takut salah terus mau belajar dan ingat Holy Spirit roh kudus akan memampukan kita oke mungkin disini dulu sharing saya kalau masih ada waktu nanti saya akan coba sharing video-video contoh-contoh aplikasinya terima kasih Tuhan yang semua berkati saya kembalikan pada host terima kasih